Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Izinkan saya untuk menjelaskan bagaimana Cara mengoreksi SI di G-School Agar Bapak Ibu bisa lebih mudah Dalam pengoreksiannya Baik Langkah pertama, pastikan koneksi internet Di laptop atau di Komputer Bapak Ibu Sudah terhubung Lalu yang kedua, silahkan buka web browser Bapak Ibu Dan Akses alamat g-school.net Dan gunakan Akses bagi guru, seperti ini Nah, lalu masukkan email Password, yang Bapak Ibu punya Lalu klik masuk Nah, di halaman Beranda ini, atau di halaman home Bapak Ibu akan Mendapatkan ada dua Ada apa Ya, ada Yang ujian ini ya, ujian ini kan sudah di kolaboratori Artinya sudah diberikan Tambahan Oleh yang mengupload Soal kemarin Jadi kita bisa mengoreksi langsung Di sini Nah, caranya Bapak Ibu Diklik saja Di bagian yang PAS kemarin Lalu ke analisis Nah, nanti di bawah ada Bagian input nilai Bapak Ibu klik saja di sini Nah, ini adalah tampilan Apa, daftar nilai Daftar nilainya dari g-school Yang pertama, pastikan Nilai objektif dan isiannya Sudah 80-20 Ya, kalau Bapak Ibu Mau mengganti Tinggal diklik saja Salah satu kotaknya Lalu diganti dengan 80 Ini otomatis 20-nya akan Menyesuaikan Karena harus 100 Lalu klik simpan Nah, berikutnya Di bagian kanan ini adalah Tempat di mana Bapak Ibu Bisa mengoreksi Hasil Atau jawaban siswa ya Contoh nih Saya coba Karena saya ngajarnya Di kelas 76 Maka saya kebagiannya Koreksi hanya yang di kelas 76 doang Nah, di contoh ini Dewi Sebentar, saya cari dulu yang lain ya Ya, 76 yang lain Misalkan ini Misalkan Haura ya Nah, di bagian biru di sini Ini adalah Jawaban SI siswa Jadi, kalau Bapak Ibu klik Ini nomor 1 ya Diklik Ini adalah Nah, jawaban siswanya Oh ya Kalau misalkan Bapak Ibu cek Ini sudah benar Maka silakan Bapak Ibu Kasihkan nilai di sini Ini nilainya maksimal 100 ya Bapak Ibu ya Jangan lebih dari 100 Karena kalau lebih dari 100 Nanti di sini Jumlahnya jadi Perancu Nah, kalau misalkan Lalu untuk yang nomor 2 Juga sama seperti itu Klik saja Jadi, tidak perlu di download Bapak Ibu di klik saja Nanti dia buka tab baru Untuk mengecek Nah, kita cek saja Oh ya, ini sudah Ini sudah Oke Dia benar Misalkan Kasih nilai maksimal 100 Gitu Dan seterusnya Seperti ini Sampai nanti selesai di Kelima Jawaban Gitu ya Nah, seperti ini Yang belum selesai ya Saya kasih 75 Misalkan Nanti ini nilainya otomatis ya Bapak Ibu Dia akan menghitung otomatis Maksimal adalah 100 Yaitu rata-rata dari yang Ada di sini Gitu ya Nah, ini seperti ini Nah, ini 91 Dia dapatnya Tapi nanti nilai akhirnya adalah Sudah 80% pilihan ganda 20% SI Jadi 82 Seperti ini Nah, kalau sudah selesai Jangan lupa untuk klik disimpan Simpan di sini Diklik Maka nanti Dia akan otomatis Menyimpan Kalau kita cek lagi Di bagian input Lalu kita ke bawah Kalau Bapak Ibu Mau Mau langsung ke namanya Bisa Control F ya Lalu tadi Haura Gini ya Bisa langsung ketikan saja Haura nanti langsung ke sini Kalau mengoreksinya Kolaborasinya Beberapa Orang gitu ya Nah, seperti ini sudah masuk Sudah ada di sini Nilainya Nah Kalau sudah di input semua Bapak Ibu Jangan takut untuk kehilangan datanya Jadi Bapak Ibu bisa klik aja Excel di sininya Maka nanti Jawaban yang tadi Bapak Ibu sudah Kerjakan Atau Bapak Ibu sudah Isi di bagian input tadi Itu bisa langsung kelihatan Gitu Jadi bisa langsung kelihat Ini mohon maaf saya Coba lagi Buka Sebentar Download Bagian download Oke Begini Nah Di bagian Excelnya sini Bapak Ibu tinggal masuk ke kelas yang bersangkutan Atau yang memang sesuainya Dan kita lihat disini sudah masuk ya Nah Dan sudah nilainya sudah Sesuai Gitu ya Dengan nilai akhirnya sama dengan yang tadi Gitu Oke Nah begitu saja Bapak Ibu Mudah-mudahan bisa Memudahkan Bapak Ibu dalam mengoreksi Jangan lupa Kerjakan Sedikit demi sedikit Insya Allah Bisa selesai Tepat waktu Baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh